Kalimatan habibatan illa al-Rahman Sahabat LC, Cinta Islam Selamanya Takbir Allahu Akbar Masya Allah, mudah-mudahan Tetap menambah semat kita dalam menuntut ilmu Amin Ya Ustaz, kita langsung ke pertanyaan Kak Hidi, bangga pertama Ada dari Bini, di Sumedang Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Pertanyaannya, diantara adab dan menjaga pandangan Manakah yang harus diutamakan Contohnya, ketika kita menyukai guru Guru di sekolah Apakah ketika mengajar Harus melihatnya atau menuntutkan pandangan Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammadin Wa ala alihi wa sabi al-jum'ain amabat Sahabat Risi Juga KMD yang dimuliakan Allah SWT Ini memang dilema tadi Cerita remaja Begitu ya Jadi ketika guru itu adalah Guru seorang yang Ajanabi Apa itu Ajanabi? Itu orang asing Itu orang yang tidak ada ikatan Maharum dengan kita Apakah guru itu Ganteng, sangat menarik Untuk kita Atau bahkan misalkan Tidak menarik sekalipun Suka ataupun tidak suka Maka ketika itu adalah Orang asing Ketika itu adalah Bukan mahrum kita Maka kita wajib tetap Harus Menundukan pandangan Ini sesuai dengan Perintah Allah SWT Dalam Quran Surat An-Nur Ayat 30 dan ayat 31 Dalam Quran Surat An-Nur Ayat 30 ini Perintah menundukan pandangan Untuk kaum laki-laki Sedangkan di Quran Surat An-Nur Ayat 31 Ini perintah Untuk menundukan pandangan Kepada siapa? Kepada kaum wanita Allah berfirman A'udzubillahim Nasha'atu'ala rajim Wa kullil mu'minati Yagdudna Min absarihinna Wa yakfatna furujahunna Wa la yubadina zinatahunna Illa ma'udhara minha Maka hendaklah Dan katakanlah kepada Mara wanita Untuk apa? Untuk menundukan pandangan-pandangan Mata mereka Dan menjaga Farji-farji mereka Dan tidak boleh mereka Menampakan Perhiasan-perhiasan Kecuali yang biasa Nampak daripadanya Dan ini pun Sebagai ayat Perintah Salah satunya Untuk menutup Orat Mengenakan jilbab Kerunuh Sampai menutupi Dada-dada Kaum jilbab Sehingga disini Kecuali Orat-orat itu Bisa Nampak Untuk siapa? Suami mereka Ini mahrum Atau misalkan Ayah mereka Atau Ayah suami mereka Berarti siapa? Ayah suami itu Mertuan Itu mahrum Putra-putra mereka Atau putra-putra Suami mereka Berarti ini Kalau putra-putra Suami Ini Ada kemungkinan Anak Apa namanya? Anak tiri Misalkan ya Atau Saudara-saudara Laki-laki mereka Ya Kakak Atau putra-putra Saudara Laki mereka Konakan Ya Atau putra-putra Saudara perempuan mereka Sama juga ini Kekonakan Atau wanita-wanita Islam Atau budak-budak Yang mereka miliki Atau pelayan-pelayan Laki-laki Yang sudah tidak memiliki Keinginan terhadap wanita Ya Atau anak-anak Yang belum mengerti Auret wanita Ya Nah ini Penjagaan di dalam Islam Jadi walaupun itu adalah Guru kita Tapi ketika kita Sudah dewasa Ya sudah Balik Gitu ya Apalagi tadi Anak-anak suka Gitu ya Kepada guru Ya ini wajib untuk Menurutkan Panganan Waalaikumsalam Masa Allah Faturno Kesat Masa berbawamit Pertanyaan dari FNB Dari Semudang Dan terima kasih juga Kepada FNB Dari Semudang Yang sudah melayangkan Pertanyaannya Mudah-mudahan Jawabannya dapat Dipahami Dan sampai selesai Yang mulia Kedolong Subhanallah Kita lanjut Ke pertanyaan kedua Dari Rizka Junita Di Bumi Allah Assalamualaikum 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 Afan mempertanya Bagaimana caranya Kita menikah Namun Belum ada calonnya Terima kasih Ini kayak Dia memperkenang Tapi gak ada air Bagaimana kita menikah Namun belum ada calonnya Bagaimana ini Baik sahabat RC Yang dimuliatkan Allah SWT Ya jangan menikah Kalau Tidak ada calonnya Jadi menikah itu harus ada Kedua mempelai Pasangan laki-lakinya Ada pasangan Perempuannya Sehingga disini Ketika Katakanlah belum ada Berarti ini artinya Belum ada Jadi segeralah Minta Kepada Kepada Bapaknya Kepada orang tua Karena Kewajiban Seorang bapak Orang tua Untuk mencarikan Jodoh Untuk putrinya Minta Minta kepada Bapaknya Minta kepada Dibantu oleh Siapa Ibunya Dicarikan yang Soleh Dicarikan yang Bagus Agamannya Atau misalkan Keustazahnya Tapi Ustazahnya Sudah yang sudah Menikah Jangan minta Kepada Ustazah yang Belum menikah Terong makan Terong Jadi Jangan Lupa juga Terus Berdoa Minta Kepada Siapa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ketika Sudah Siap Untuk Menikah Maka Hal ini Sudah Terkena Dari Anjuran Perintah Dari siapa Dari Rasulullah S.A.W. Sebagaimana Dalam Subhadir Riwayat Bukhari Nabi S.A.W. Bersabda Maka Barang siapa Diantara Kalian Yang sudah Mampu Yang sudah Siap Untuk Menikah Maka Menikahlah Diperintahkan Karena Sesungguhnya Nika itu Bisa Menundukan Pandangan Pandangan Mata kita Dan Bisa Menjaga Farji-farji Kita Kemaluan Kemaluan Kita Agar Terhindar Dari Perbuatan Perbuatan Sina Namun Disini Ada Pilihan Ketika Tidak Belum Siap Belum Mampu Dan Barang siapa Yang belum Mampu Belum Mandiri Dalam Tanggung jawabnya Nanti Maka Dengan Harus Banyak-banyak Berpuasa Banyak-banyak Berpuasa Karena Karena Puasa itu Bisa menjadi Benteng Menjadi Ameng Agar bagaimana Syahwat Para pemuda Para pemudi Ini bisa Diredam Dengan terus Memperbanyak Musaw Dengan Memperbanyak Puasa Sunnah Dengan kata lain Dengan memperbanyak Ibadah kepada Allah SWT Masya Allah SWT Atul Tidak Pertanyaan Dari Karis Kejunita Dan terima kasih Juga Kepada Karis Kejunita Di bumi Allah Yang sudah Melayang Pertanyaannya Mudah-mudahan Jawabannya Dapat Dipahamu Kita ke Pertanyaan Yang ketiga Dari Refnidia Dari Bandung Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya mengurangannya Bagaimana Cara Menikapi Pasangan Yang tidak Setia Dan bagaimana Caranya Agar kita Bisa lebih Babis Di pomah Lagi Terima kasih Baik Terima kasih KDD Tugas Sahabat LC Pasangan itu Ada dua Satu Pasangan Halal Dua Pasangan Haram Tentunya Kalau Pasangan Halal itu Suami Gitu ya Atau Istri Ada pasangan Haram Ini pacar Gitu ya Dan ini Kalau pasangan Haram itu Pasangan yang Fatamorgana Ya Fatamorgana Alias Tadi pasangan Yang haram Dan yang Segera Distop Segera Kutuskan Gitu ya Dan Segera Menikah Nah Jika yang Ditanyakan Ya sahabat Yang bertanya Ini adalah Pasangan Halalnya Ataupun Suaminya Kenapa Suami Memilih Wanita Lain Misalkan Untuk Dihalalkan Selain dirinya Bisa Karena ini ada Dua penafsiran Gitu ya Maka disini Harus dicari dulu Akar masalah Ya kenapa Bisa jadi karena Seorang istri Ini belum menjadi Seorang istri Yang Memenuhi Keinginan Atau kebutuhan Suami Ini bahasanya Tinggi nih Karena Taat kepada Suami itu Adalah Wajib Wajib Sepanjang Bukan dalam Hal-hal Yang Mendatangkan Perbuatan Nusa Bukan dalam Hal Memaksiyati Siapa Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu A'li Wassalam Bahasanya Para istri itu Selangkah Lagi Masuk Kedalam Surga Nabi Bersabda Ketika Seorang Muslimah Seorang istri itu Menjaga Solat-solat Wajibnya Yang lima Waktu Bagaimana Ketika Para istri Yang soleha Menjaga Kemaluan Kemulaan Mereka Farji Mereka Dan Mentaati Suami-suami Mereka Para istri Yang soleha Itu Maka kata Nabi Sallallahu A'li Wassalam Sang Istri Yang soleha Dia akan Masuk Surga Dari Pintu Surga Yang Dia Sukai Ini Selangkah Lagi Sebetulnya Para istri Yang Sudah Tadi Rekan-raki Yang sudah Menikah Satu Langkah Lagi Masuk Kedalam Jannah Ketika Menjaga Solat Faruduh Ketika Menjaga Kuasa Wajibnya Dan Ketika Menjaga Kehormatannya Juga Mentati Siapa Para suami Jadi Misal Ketika suami Datang Dari tempat Kerja Ini Ketika Ketika Belum Pengalaman Pulang Kerja Dari Pulang Habis Mencari Nafkah Nah Ini Isra Apakah Sudah Menyiapkan Diri Sebaik Mungkin Sebuang Mungkin Karena Sudah Alah Secantik Mungkin Ini Penampilan Yang Membuat Suaminya Gemes Sehingga Capainya Hilang Jadi Jangan Sampai Ketika Suami Datang Ketika Melihat Rumah Ketika Melihat Istri Ini Seperti Mak Hampir Sudah Capek Ini Enak Pula Jangan Sampai Terjadi Jadi Pas Datang Itu Kaiskan Air Hangat Gitu Ya Terutuh Tawarkan Dipijitin Misalkan Dan Tawarkan Diri Anda Kepada Suami Jadi Suami Perlu Perlu Dipuaskan Pandangannya Oleh Para Istri Itu Apa Namanya Satu Hal Yang Perlu Diperhatikan Lihat Ini Para Istri Sudah Memberikan Layanan Yang Prima Kebelum Kepada Suaminya Jadi Disini Kadangnya Sahabat LC Khususnya Sudah Menikah Seorang Istri Harus Benar-benar Memenuhi Kewajiban Dirinya Sebagai Seorang Istri Kepada Suami Ada pun Kasusnya Yang kedua Misalkan Kenapa Suami Itu Berpaling Kepada Wanita Lain Dan Wanitanya Itu Adalah Yang Tidak Halal Wanita Yang Tidak Halal Maka Disini Sang Istri Harus Harus Amar Mahruf Nahimun Harus Mengingatkannya Mengingatkan Akan dosanya Kemudian Didakwahi Kemudian Doakan Jangan lupa Terus Dikasih Nasihat Juga Tadi yang Paling Penting Perlaiki Pelayanan Istri Kepada Suhan Wala Tidak 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 Pertanyaan Tidak 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 Terimakasih Tidak 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 Ini yang bikin galau Jadi sahabat-sahabat saya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang namanya air dan minyak Ini tidak bisa bersaham Sehingga bagaimana Agar kita terus bisa menumbuhkan Kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita harus belajar Ya tentang kewajiban kita Seorang hamba kepada Rob kita, kepada Tuhan kita Itu salah satunya adalah Wajib ya seorang hamba Untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Di atas segala kalanya Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 165 Dan ada di antara manusia Yang mengambil Sembahan-sembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Tandingan-tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya selain Allah Ada yang mengambil sembahan Ya tandingan Ya selain Allah subhanahu wa ta'ala Ada manusia seperti itu Dan ini adalah Kesyirikan Dan ini adalah Kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan orang-orang yang beriman Ini kecintaannya Ini hanya kepada siapa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kepada Makhluknya tadi Sehingga Sang makhluk ini Menghalangi Ya Si hamba ini Misalkannya Melaksanakan Perintah-perintah Allah Ini sudah menjadikan Pacar itu Misalkan Sang pacar Ataupun Sang ikhwan Ini sebagai apa Sebagai anda Sebagai tandingan Ya Selain apa Selain Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga disini Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Cinta kepada Makhluk Yang namanya Pacar itu Ini adalah haram Ini harus segera Didelet Ya Karena jika ada cinta haram Ya Di dalam Kolbu kita Berarti kolbu kita Berisi Berhala Sedangkan kolbu ini Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai objek Pandangannya Sebagai objek pandangan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana hadis Yang diriwayatkan Ya Dari imam muslim Dari Abu Harrah Radulahu wa ta'ala Qala Rasulullah Sallallahu wa ta'ala Innallah Layanthuru Ila suwalikum Wa amwalikum Walakin Yanthuru Ila hurubikum Wa amalikum Ya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melihat kepada Rupa dan jasar-jasar kita Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Melihat kepada Kolbu Dan Amal Amal Seorang hamba Lata sebagaimana ketika Di dalam Kolbu Seorang hamba Itu ada berhala Yang tidak akan masuk Yang namanya Kecintaan kepada Allah Gitu ya Cinta kepada Allah Disitu Tidak ada Jadi tidak akan bersatu Cinta kepada Allah Dengan berhala-berhala Yang ada dalam Kolbu Jadi bersihkan dulu Itu Berhala-berhala Yang ada dalam Kolbu Berupa Makhluk-makhluk Dari Masya Allah Masya Allah Bagaimana cara menyempurnakan cinta keluarga Allah subhanahu wa ta'ala Agar tetapi Setiqomah Dalam Ajar Terima kasih Kadir-kadir juga Menanya Sahabat RC Jadi menyempurnakan Cinta kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan apa Dengan terus Melakukan Ketaatan Kita kepada siapa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi semakin Taat seorang hamba Itu ciri Dia semakin cinta Kepada siapa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terus beribadah Terus banyak Melakukan amal sholat Ibadah Amal sholatnya Tentunya Ikhlas saja Karena Allah subhanahu wa ta'ala Juga Di dalam Prakteknya Ini mengikuti Sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W Juga terus Menjauhi Ya kebalikan Dari ketaatan Menjauhi apa Menjauhi Semua Apa yang diharamkan Ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhi Apa-apa yang Sifatnya dosa Ataupun Maksiat Ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Cintai Apa yang dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Juga Pencilah Apa yang diperintahkan oleh Allah Untuk Dibencinya Itu Tanda Cinta Seorang hamba Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dalam Sembah hadis Kenapa Abu Dawud Ya Nabi bersabda Man ahabbalillah Barang siapa yang mencintai Karena Allah Dan barang siapa yang Membenci Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa yang Memberi Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa Ya yang apa Yang menahan pun Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh Itu adalah Di antara tanda Kesempurnaan Keimanan Seseorang Ya Cinta karena Allah Ya benci karena Allah Memberi karena Allah Menahan Ya karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu adalah Ciri Keimanan Cintanya Seorang Dapat dipahami Dan diamankan Dalam kehidupan Sehari-hari Terima kasih Maka Maka Maka